Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya akan mereview bor portable merek merek xenon merek xenon dibaca dari sini langsung aja kita buka bor alat-alatnya atau bornya jadi disini ada beberapa kalau dilihat seperti ini disini ada beberapa matabor yang sudah di apa yang sudah bawaan pabriknya pabrik pembuatannya ini terus disini ada untuk semacam converternya lah yang ini untuk ke ini untuk ke jadi obeng dan ini juga ada converter lagi yang bisa diatur atau yang fleksibel jadi bentuknya bisa diputar-putar dan ada buku manual ada cadangan baterainya juga disini yang sudah saya jelaskan di video unboxing charger 12 volt yang pertama sebelum saya mencoba bornya saya akan coba untuk mencharger baterainya dulu cara bukanya seperti ini tinggal kita tekan keduanya ini kita tekan lalu tarik ini tekan ini agak susah seperti ini kita lepas terlebih dahulu kita lepas terlebih dahulu saya akan ambil ini charger nya saya akan taruh disamping aja supaya agak luas seperti ini seperti ini ini soketnya di bagian atas baterainya ini saya akan coba charger nanti kalau baterainya masih belum penuh akan berwarna merah sedangkan ketika sudah penuh baterai akan berwarna hijau jadi indikator yang ada di charger akan berubah kita tinggal hubungkan seperti ini aja kita hubungkan selama indikator dari charger berwarna merah baterai ini belum penuh tapi ketika sudah berwarna hijau maka baterai ini sudah penuh jadi seperti ini cara men charger nya terus yang kedua setelah saya coba untuk men charger saya akan coba disini pasang dulu saya akan coba untuk converter dari board ini ke apa namanya ke obeng nah yang ini jadi kita tinggal pasang saja ini saya perlu jelaskan jika kita ini posisi di tengah seperti ini board tidak akan bisa ditekan ini posisi mengunci nya seperti ini jadi ketika saya tekan full ke kanan ini maka board akan berputar ke kiri jika saya yang kanan penuh saya tekan maka board akan putar ke kanan seperti itu untuk mengatur kecepatan ini kecepatan 1 kecepatan 2 yang ini jadi saya setting di torsinya nomor 1 kecepatannya 1 saya akan coba seperti ini kecepatan nomor 2 kecepatan 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 untuk mengatur torsi ini seperti ini ini jika menggunakan obeng jadi main di ini kita tinggal putar saja lurus lurusnya panah ini kita putar sampai nomor 18 pilihannya sedangkan jika untuk digunakan untuk bor kita set ke yang gambar seperti ini gambar seperti mata bor ini seperti ini jika digunakan untuk mengebor disini saya akan coba dari nomor 1 untuk penggunaan ini obeng seperti itu di bagian depan untuk membuka ini diputar ke kiri dulu baru kita masukkan terus kita putar ke kanan seperti ini jika sudah kita kita tinggal ambil obeng yang sesuai mata obeng yang sesuai disini saya ada kayu kayu jati terus disini sudah saya kasih lubang sedikit seperti ini supaya ini bisa nancap sedikit lalu saya akan coba menggunakan bor ini seperti ini ini ditorsi nomor 1 kecepatan kecepatan 1 ini ada di posisi atas kecepatannya 1 seperti ini terlalu besar ubah ke yang agak kecil yang ini di torsi 1 di torsi 1 kita coba tambahkan di torsi yang nomor 10 ini saya ubah ke torsi nomor 1 tidak terlalu kuat nomor 10 tentunya makin kuat sampai ini kalah apa namanya bautnya kalah ini saya akan lepas saja jadi kalau untuk torsi nya sudah sesuai jika nomor 1 itu dia tidak terlalu kuat dengan kecepatan kecepatannya 1 sampai bautnya kalah kalau untuk mata bornya sendiri bisa dilihat masih bagus tidak ada masalah terus disini kalau untuk apa tadi jika kita ingin menggunakan baut disini sudah bisa dibilang sudah pasti bisa karena sudah ditorsi 10 saja dengan kecepatan 1 sampai menghancurkan bautnya jadi saya rasa sudah cukup biar tidak terlalu lama saya membuat videonya lalu saya akan coba menggunakan bor kalau tak lihat bor bawaannya kayaknya cukup bagus yang ini tapi ini yang bor besi kalau yang ini saya akan coba bor karena saya tidak punya besi saya akan menggunakan kayu aja kayu yang ini ini harus lurus biar biar nanti masih goyang kita pastikan harus lurus kita ubah ke bor ini kecepatan satu saya akan coba ini coba tidak ada masalah karena ini mataburnya ini yang bukan punya kayu jadi tidak terlalu maksimal nah ini tapi untuk kualitas saya rasa sudah cukup ini kesimpulannya kalau menurut saya dengan harga 200 ribu merk XENON XN CDD 505 ini saya rasa sudah sangat cukup jika digunakan untuk rumah tangga sesuai apa namanya kegunaannya jika digunakan untuk bor kita pilih yang bor jika digunakan untuk melepas baut atau memasang baut kita harus pasang sesuai dengan aturannya kalau untuk tembok sendiri saya tidak menyarankan karena disini tidak ada mode untuk mengebor beton kalau tembok yang biasa saya rasa tidak apa-apa cuma langkah baiknya kita harus menggunakan ini sesuai dengan fungsinya bor kayu atau bor besi tapi bukan untuk beton dan untuk baut ini kita gunakan untuk yang lain jika ingin alat ini tetap awet mungkin cukup sekian untuk review board portable xenon xn cdd 505 assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh terima 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 terima